Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Bagi sebagian orang, makan ini ternyata menjadi aktivitas yang bisa mengalihkan perhatian dan juga meningkatkan kenyamanan. Karena saya itu ya tipikal orang ya, kalau lagi stres, obatnya itu ya cuma makan. Bener, bener. Kalau sakit makan. Kalau saya itu mencari paling kalau stres coklat. Kalau lagi gak enak badan ya bakso yang pedas gitu, mie ayam, pasti semua gitu yang berkuah-kuah. Kalau Afian gimana? Kalau saya comfort food saya itu makanan yang bikin nyaman, kalau lagi sakit itu paling nyaman itu nasi panas, telur dadar, kasih kecap. Oh bener banget sih. Nah itu udah paling enak banget tuh. Iya sederhana tapi ternyata ya itu tadi, tiap orang tuh punya makanan yang bikin nyaman masing-masing ya. Ada istilah comfort food menjadi tren di tengah pandemi karena dapat meredakan rasa gelisah dan juga tekanan yang dihadapi. Lantas seperti apa sih atau apa itu comfort food lebih lengkapnya? Ini liputannya. Comfort food atau secara harfiah diartikan makanan yang bikin nyaman. Nah orang-orang katanya punya comfort food yang beda-beda. Kalau saya, ngasih padang. Kalau kalian apa? Nah kita cari tahu ya apa sih comfort food orang-orang yang ada di sini. Yuk, ayo mbak. Sebuah ulasan yang diterbitkan International Journal of Gastronomy menyebutkan comfort food berarti makanan yang bisa menimbulkan kenyamanan bagi siapa saja yang mengonsumsinya. Ada yang menjadikan bakso sebagai comfort food, ada pula yang memilih ketoprak. Hal ini wajar karena setiap orang memiliki selera, kebiasaan makan, dan lingkungan yang berbeda. Sementara Indonesia dengan ragam kuliner yang tersaji juga punya comfort food. Salah satunya, mie instan dengan sambal pedas. Sambal kami, sambal bakar kami. Itu apa? Ini sambal tomat, tapi kita bumbunya dari Kalimantan, kak. Kas Bontang. Sudah jadi ya? Oke mas, pegangin dulu ya. Ini tadi, kalau mie instan itu juga katanya comfort food ya. Kalau orang-orang lagi dalam kondisi akhir bulan umumnya. Bener-bener, penyelamat. Penyelamat? Kayaknya masih panas ya mas? Masih panas, sati-sati. Oke, saya coba. Untuk makanan berkuah, bakso selalu masuk jajaran comfort food masyarakat Indonesia. Sikolog Novita Tandri mengatakan, comfort food kerap dikaitkan dengan nostalgia semasa kecil dan menu khas rumahan. Pengalaman pertama, waktu kecil, biasanya itu yang akan masuk ke dalam subconscious mind kita. Akan masuk di bawah alam sadar kita, dan itu yang membuat rasa aman. Nah ini nih, aman jadinya kenyaman. Bahkan pilihan makanan dengan rasa manis secara psikologis bisa memicu hormon. Begitu pula dengan mereka yang memilih comfort food serba asin. Kita kaitkan juga misalnya dengan makanan yang asin. Ya, biasanya kita akan mencari makanan yang asin. Itu ternyata mendorong oksitosin. Oksitosin itu memacu hormon yang kita bisa dapatkan sama kalau kita dipeluk. Apapun comfort food Anda, Novita menyarankan tetaplah mengonsumsi secara wajar agar tidak menjadikan sebagai pelarian. Roni Satria, Sepyhadi Pradana, Jakarta.